Nabi s.a.w. menyebut bahwa mimpinya seorang mu'min itu hak, benar. Kalau dia mimpinya berkaitan dengan hal-hal yang baik dan positif. Bukan mimpi yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, atau mimpi-mimpi buruk, ataupun mimpi yang merubah syariat agama Allah s.w.t. Adapun mimpi-mimpi yang buruk, Nabi s.a.w. menyebut itu merupakan dari setan. Itu merupakan dari setan. Maka kita diperintahan oleh Nabi s.a.w. untuk mengucap kalimat kemudian kita meludah ke arah sebelah kiri sebanyak tiga kali. Ini di antara sunnah yang Nabi s.a.w. menajarkan ketika kita bermimpi buruk. Mengunjungi Masjidul Haram. Mimpi dia untuk bisa haji ataupun umrah, insyaAllah. Allah akan beri kemudahan kepada dia sebagai pertanda, dia akan berangkat untuk umrah maupun haji. Ini mimpi yang baik. Dan itu insyaAllah akan terjadi. Itu akan terjadi. InsyaAllah. Adapun kalau mimpi dia mimpi yang buruk. Dengan cara dia bermaksiat. Dengan cara orang ataupun orang tuanya atau semisalnya menyuruh dia untuk tidak sholat, tidak berbuat taat sama Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka ini mimpi dari setan. Dan dia tidak boleh ataupun haram atas dia untuk mengerjakan apa yang dikatakan oleh mimpi tersebut. Karena itu merupakan dari setan. Itu saja keedahnya. Dan ini yang perlu kita pegang. Wallahu ta'ala a'ala.